Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono hadir menjadi salah satu dari enam saksi kunci kasus swap impor daging sapi dengan terdakwa Maria Elisabeth Liman. Suswono mengaku telah menyuruh tim Menko Perekonomian untuk tidak menambah kuota impor daging sapi karena persediaan daging nasional dinilai masih cukup. Meskipun pada akhirnya, kran impor tetap dibuka karena sindang paripurna DPR menyetujuinya. Di Kementerian Pertanian tidak ada perubahan kebijakan. Bahkan kami sudah menulis surat ke Pak Menko bahwa belum perlu ada tambahan kuota. Jadi ini kan sebetulnya sekali lagi saya ketegaskan ini permainan calo AF ini. Mungkin ada lagi yang lain calo-calo lah begitu ya. Itu biasa memanfaatkan. Jadi seolah-olah karena dia dekat dengan Presiden PKS, lalu Menterinya dari PKS, lalu dengan bisa mempengaruhi. Padahal kan tidak ada yang... Terima kasih.